Selamat belajar dalam percobaan gerak lurus Suatu benda dapat dikatakan bergerak apabila kedudukannya berubah terhadap majuan tertentu Gerak lurus adalah gerak yang memiliki lintasan berupa garis lurus Ditinjau dari kecepatannya, terdapat dua model gerak lurus yang terkenal Yaitu adalah gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan Dalam percobaan ini, kalian bisa mengeksplore lebih dalam Pada percobaan, terdapat dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus Tujuan umumnya, mahasiswa diharapkan mampu mendeskripsikan gerak suatu benda Menggunakan berbagai representasi berupa diagram, tabel, grafik, dan persamaan matematis Tujuan khususnya, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis posisi pada gerak suatu benda Menganalisis kecepatan pada gerak suatu benda Dan menganalisis percepatan pada gerak suatu benda Terdapat alat dan bahan yang perlu disiapkan Yang pertama adalah precision metal rail Yang digunakan sebagai penyangga set alat percobaan Alat yang kedua adalah mikah Mikah berfungsi sebagai troli dalam percobaan ini Trolli dihubungkan dengan ticker timer dan beban melalui tali atau benang Dalam percobaan ini, digunakan pula katrol Yang berfungsi sebagai tempat untuk jalannya tali ketika troli berjalan dalam percobaan Dalam percobaan digunakan pula ticker timer Ticker timer berfungsi untuk merekam jejak gerakan benda Setelah ditentukan sumbu koordinat, dapat didapatkan data posisi dari waktu ke waktu Pada ticker timer, terdapat kertas karbon yang memberikan warna hitam pada titik-titik di pita kertas Sebelum melakukan percobaan, alangkah lebih baiknya apabila kita melakukan pengecekan terhadap kertas karbon Apakah masih atau perlu diganti Dalam percobaan, ticker timer dihubungkan dengan power supply menggunakan kabel penghubung Power supply berfungsi sebagai supplier arus listrik dengan mengonversi tegangan menjadi daya yang dibutuhkan Alat berikutnya adalah beban Beban digunakan untuk menarik troli agar dapat bergerak Mistar Mistar digunakan sebagai alat pengukur panjang Untuk mengetahui jarak setiap ketukan pada pita ketik atau pita kertas Kita dapat menggunakan berbagai macam mistar sesuai dengan kebutuhan Digunakan pula tali dan juga pita kertas Tali yang dipilih adalah tali yang bersifat rigid sehingga tidak memiliki elastisitas Dalam percobaan digunakan pula gunting untuk memotong pita kertas sesuai kebutuhan Slotip digunakan untuk menempel pita kertas pada troli dan juga menempelkan pita kertas hasil percobaan pada mistar Dalam percobaan digunakan pula blower Blower berfungsi untuk memperkecil gaya gesek pada sistem sehingga gaya gesek dapat diabaikan Prosedur percobaan Pada prosedur percobaan susunlah set percobaan sesuai pada video Hidupkan blower Power supply Kemudian lepaskan troli sehingga pada pita kertas terjadi jejak titik-titik Ticker timer menghasilkan 50 ketukan tiap detik Maka setiap 5 ketukan setara dengan 0,1 sekon Dari percobaan yang telah dilakukan Amatilah titik-titik pada pita kertas dan ukur panjangnya setiap ketukan Sebagai bantuan telah diberikan garis untuk panjang setiap ketukan Kalian juga dapat memberhentikan video untuk mengambil data dengan lebih jelas Isikanlah interpretasi saudara mengenai panjang setiap ketukan Dalam tabel dengan teliti Terima kasih Terima kasih